Sementara itu, saudara, usai melakukan pengundian dan mendapatkan nomor urut, empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo melakukan deklarasi kampanye damai sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelancaran dan keamanan tahapan pilkada. KPU Provinsi Gorontalo menegaskan agar deklarasi kampanye damai tidak hanya sebatas penanda tanganan dan pernyataan komitmen, namun harus dilaksanakan dan direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan tahapan pilkada yang aman dan lancar, KPU Provinsi Gorontalo menegaskan dan meminta agar seluruh pasangan calon serta seluruh tim pemenangan tetap menjaga kondusivitas demokrasi di Gorontalo. Setelah dilakukan penetapan nomor urut, pasangan calon pun berhak melaksanakan tahapan kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024 nanti. Namun sebelum dimulainya tahapan kampanye, KPU Provinsi Gorontalo meminta seluruh pasangan calon untuk mengikuti deklarasi kampanye damai. Deklarasi kampanye damai ini dilaksanakan di kantor KPU Provinsi Gorontalo dan dirangkaikan dengan penanda tanganan komitmen serta pengucapan pernyataan pelaksanaan kampanye damai pada seluruh paslon dan partai pengusul atau tim pemenangan. Kampanye damai itu ada tiga poin. Intinya kami mengajak kepada mereka pasangan calon dan partai pengusul itu harus benar-benar mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Kenapa? Karena kampanye ini diikat oleh peraturan, undang-undang maupun peraturan KPU. Sehingga secara terbuka kami tadi memandu ke pasangan calon bukan hanya pasangan calon tapi juga partai pengusul. Jadi deklarasi kampanye damai itu mengikat kepada pasangan calon dan juga partai pengusul untuk berkampanye anti-hoax, kemudian anti-sara dan seterusnya. Aman, berdikritas tertib damai. Intinya mengajak kepada ketentuan undang-undang berlaku. Kira begitu. KPU Provinsi Gorontalo berharap agar deklarasi damai yang dilakukan bukan hanya sebatas penandatanganan komitmen dan pengucapan semata, namun harus dilaksanakan atau direalisasikan. Seluruh elemen masyarakat Gorontalo pun dihibau agar turut bersama-sama dalam menjaga kondusivitas pelaksanaan seluruh tahapan pilkada, khususnya saat memasuki tahapan kampanye. Krista Misma, Kompas TV Gorontalo